Oke, kita udah sampai, terus kita lagi nyari kursinya dimana. Bisa hingga zoom 100 kali gitu teman-teman. Kelihatan, ngapain tuh ya? Hai, jadi ceritanya lagi ada di GBK. Kita tuh mau datang di event, bukan event, konsernya. Mbak siapa? Mbak Raisa. Mantan terindah. Mantan terindah. Terus beranya nih, kalian hafal gak sama lagu-lagunya? Tidak. Sebutkan dua aja, dua aja. Mantan terindah, arti yang pertama mantannya gak terindah. Kali kedua. Kali kedua, terbuat salah. Lalu ketiga gak ada ya? Oke. Apalagi ya? Itu kayaknya lagu-lagunya 10 tahun lalu ya, Bok ya? Itu lagu-lagu 10 tahun lalu. Jadul-jadul semua ya? Kalau sekarang mah gak begitu ini? Galau. Galau. Udah lama gak terindah lagu lagi? Jadi nanti kita bakal nyobain, wah, 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 wah. Bakal nyobain kayak gimana sih experience-nya. Kita zoom, 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 zoom tuh ya. Apa kalian apa enggak? Hasil kameranya. Nah, ini sekalian gue bakal pindah ke lensa kamera belakang secara sekaligus. Kalau re-burn. Nah, jadi setelahnya, kita bakal pindah ke kamera belakangnya. Jadi kayak gini, bisa otomat secara sekaligus ya. Ini gue benda andrian, boleh gak? Boleh dong. Nah, ini disitu kita lihat ya kayak apa sih sebenarnya keramaiannya. Pindah ke ultrawide, langsung. Oke, ini dapetnya yang silver. Nonton Kak Ayak. Kak Ayak! Ini juga Fabian sih? Ya, thank you. Ya. Ini juga ada tangganya sekalian. Coba lari-lari. Apakah dia smooth? Ya. Ya. Jadi beda nih, gate-nya disini kali ya. Kita dapetnya silver. Ini barang teman-teman yang lain. Oke, kita udah sampai. Terus kita lagi nyari kursinya di mana. Jangan-jangan di atas. Bener di atas nih. Bukan nih kita harusnya di bawah ya. Oke, ini resolusi perekaman video. Ya, pokoknya bisa tinggal 8K 30fps dan Full HD 60fps ataupun 4K 60fps. Oke guys, jadi ini sebagian-bagian aja kalau si Fast 3 Ultra itu bisa dari yang mulai ultrawide. Ini 3x zoom, ini 10x zoom, 30x. Tuh, kursi aja kelihatan tuh orang jalan ya. Dan bisa hingga zoom 100x gitu teman-teman. Tuh kan kelihatan. Ini ngapain tuh dia? Oke, dan kita tuh lagi ada di dalam stadionnya. Kok menyeramkan ya, Bo ya? Sini aja deh. Dia juga sama. Eh, enggak, belum. Jadi ini di dalamnya, kondisinya kayak gini. Ini di dalam apa di luar ya? Ini di dalam stadion. Oh, di dalam stadion. Dalam stadion. Ini terbuka. Ini terbuka. Ya udahlah ya, pokoknya gitu ya. Jadi ini sambil menunggunya nih, kita udah menunggu sekitar-sekitar 30 menitan. Belum mulai, jadi yaudah nikmatin aja. Yuhu, sambil nunggu konsernya dimulai, gue dari studio mau info dulu ya. Ada provider digital yang kekinian banget. Yes, namanya tuh Live On. Provider digital dari XL Axiata ya teman-teman. Yui, soal jaringannya XL tentu udah kesebar di mana-mana. So, soal sinyal, enggak perlu diragukan lagi. Ini kartu Live On-nya sampai gue coba bawa pulang kampung gitu ya teman-teman. Dan so far, sinyalnya tuh masih aman banget. Oh iya, Live On ini tuh sistemnya enggak pakai pulsa ya teman-teman. Jadi enggak ada cerita tuh ya soal pulsa-pulsa yang tiba-tiba hilang. Entah kemana. Tapi melainkan kita tuh kayak dikasih kebebasan kota besar yang dipakai untuk butuhan apapun, kapanpun, dan dimanapun. Bebas lah sama umur. Sebagai provider digital, gue sih enggak rasanya sih serba simple ya teman-teman. Kayak semisal kuota kita habis, tinggal add-on aja dari aplikasinya. Terus kalau misalkan mau beli SIM-nya juga ya secara online. Bisa disesuaikan aja dengan budget dan juga kebutuhannya. Pilihannya cukup beragam. Jadi selain paket datanya tadi, ini tuh udah termasuk juga sama gratis telepon ya guys. Selain itu, ada juga sistem data rollover yang mana sisa kuota kita tuh bisa terakumulasi di bulan berikutnya. Jadi enggak ada kata angus tuh ya. Bahkan ada juga kuota emergensi up to 3GB yang secara langsung tuh bakal aktif pada saat kuota kalian tuh kayak udah habis gitu teman-teman. Gimana? Asik kan? Terus misalkan ya, ada masalah yang terlalu sulit, bisa diselesaikan lewat chat customer service-nya. Ini by the way, infonya tuh CS-nya beneran ya teman-teman. Yes, bukan bot. Yang mana bakal direspon cepet gitu ya teman-teman. So, tunggu apa lagi? Coba live on, klik aja link-nya pada kolom deskripsi. Ceritanya, gabut gitu karena belum mulai-mulai ya event-nya, konsernya gitu. Jadi, ini gue sekalian ngetes kelau light-nya. Ini udah mulai agak gelap sih, tapi ada lampu-lampu gitu. Ini gue pake yang potret video, jadi harusnya belakang gue tuh kayak ngeblur gitu, kecuali muka bapak ini. Kalau saya enggak ngeblur. Oke. Saya lihat iseng ya. Apa ini potretnya? Ini potret videonya. Yang belakang ngeblur kan? Blur, oke. Ini kondisi long light, kira-kira bakal kayak gimana gitu. Kita mau lihat ya. Ini barang bapak ini juga. Oke. Ya, kayak ginilah kurang-lanti ya. Suaranya pun nanti bakal ketawan kayak gimana suaranya. Ya. So far sih sudah lumayan kenceng gitu ya ngomongin ya. Jadi nanti kita lihat aja bakal kayak gimana. Bapak ini juga sama, lagi ngetes juga kameranya. Karena aku kepehnya, Raisa taknya enggak keluar-keluar ya. Yaudah ya. Kita cobain aja fitur lain. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih. 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 Terima kasih.